Oke, El Channel kembali lagi di Mini 3 Pintu John Cooper Works Ini terbatas ya, per tahun produksinya jatahnya cuma 10 atau 15 unit gitu Dan di Surabaya aja per tanggal video ini direkam, dibuat, itu sudah terjual 5 unit Jadi memang cepet-cepetan Untuk mesin, masih sama, ini lebih bertenaga Gak 2000 cc, twin power turbo, kayak yang Cooper S, tapi ini outputnya 231 HP, torsnya 320 Nm Bukannya 306 HP, 450 Nm, kayak Clubman sama Countryman JCW-nya ya Kalau yang ini cuma 231 HP aja Makanya selisih harganya juga gak banyak dari yang Cooper S, yang trim di bawahnya Perang mesin juga rapi, sudah ada peredam Dan ini bolong untuk housing, untuk ininya Headlamp Harga Rp 1.125.000.000 Kalau yang warna Green Ribble Color, tambah lagi Rp 10.000.000.000 jadi Rp 1.135.000.000.000 Headlamp Dia ada TRL-nya yang berfungsi sebagai sein juga, bergantian Kemudian untuk lampu utamanya LED proyektor, B-beam, lampu jauhnya juga dari proyektor yang sama Dan untuk JCW ini memang belum ada poklem Cuma ada tali kali merah gitu ya, sporty banget ada aksen tambahannya Dan atapnya merah, sepion sewarna sama atap Dan ada bendera Inggrisnya Chrome sekeliling body Di pinggirnya ada sein Di sekitar tulisan emblem John Cooper Works-nya Ini motif velg-nya yang spesial Kalau John Cooper Works, dia agak maju ke depan, agak cembung Karena kali per remnya ini, itu agak cembung juga Nih, John Cooper Works Disnya juga jauh lebih besar ya Disini juga Bannya, ringnya juga lebih besar Ring 18 Profil bannya, 205-40-R18 Karena ini, remnya spesial Kalipernya merah Adilisan John Cooper Works, lebih cembung Ada ethanol fender juga, warna hitam Ground clearance 145mm Untuk masuk, ada akses smart key model tekan Door handle-nya chrome Nah ini, layout door trim-nya Yang sudah frameless Untuk bahan Soft touch Piano black Ini Soft touch tipis Ini soft touch tebal Empuk Ini baru pacang kece film Jadi kita gak bisa buka-buka Ada electric mirror Electric track-nya juga dari situ Ada speaker premium dari Harman Kardon Ini masih soft touch disini Soft touch tipis Nah ini baru plastik sejati Belum ada bottle holder juga ya Karena memang minimalis banget desainnya Adanya door pocket Ini tulisannya spesial John Cooper Works Dengan bendera-bendera racing Untuk jok Memang ini Karena ini varian JCW Untuk balap Dia Joknya Headrest-nya menyatu Gak bisa diatur Ada tulisannya John Cooper Works Disini Dan untuk bahannya Ada sweat Ada kulit Dengan jatan-jatan merah Ada electric support yang bisa dipanjangkan juga Dan pengaturannya ini masih manual Gelombar support juga bisa diatur Melalui putaran Dan ini stangnya Untuk yang sliding Disini ada tuas untuk membuka Kapusin Tarik dua kali Kayak BMW Footstep-nya dikasih pelat Lebih sporty Dengan footrest di pojoknya Pengaturan lampu Putar Masih model putar Dengan fog yang belakang Fog yang depan gak ada Beamer Bahan disini udah hard plastik Tapi disini soft touch lagi nih Kisi-kisi AC bisa dibuka tutup Bertahap Ini mortifnya Hitam putih-putih Titik-titik Dan ini material dashboard Yang sangat empuk banget Tuh Gak nyaring ya Ada head up display juga Untuk bunyi klakson Seperti itu Gara banget ya Padahal ini mobil kecil loh Kita coba masuk Untuk setir Pengaturannya Tilt dan teleskopik Dan kalau yang tilt Speedometernya ikut gerak Unik Ini dia Speedometernya Disini ada indikator bensin Digital Sisanya analog semua Disini Ada informasi MID Jadi tombol disitu ya BC Tuh Buat komputer Kayak BMW Ada informasi Outside temperature Jam Ini kilometer Baru di jalan 5 kilometer Ada sisa bensin Individual door warning Juga ada Nih Udah Balik lagi Itu Rata-rata konsumsi BBM Rata-rata kecepatan Indikator Suhu mesin Mesinnya dingin Nah ini balik lagi Ini Setirnya dilapis kulit Dengan jata-jata merah Jadi sporty banget Dan ada disini John Cooper works Disini Ini ada Pedal shift Untuk menurunkan Ada pengaturan Cruise control Kayak gitu bunyinya Nah Ini juga Mantep banget Dipencet Ini ada tombol Untuk high beam Auto high beam Juga ada Di bawahnya Dan tombol Board computer Serta scene Di kanan Ini tuas wiper Dan sudah auto juga Serta intermittent Bisa di set Interval waktunya Ini ada Pedal shift Kemennaikan Dan ini Audio string switch Serta bluetooth Telephone Dan voice command Sini Hasratnya Berdini juga Nah ini mini connect Layarnya seperti ini Saya gak membahas banyak Nanti Ada video terbiaya Yang membahas Yang ini khusus Untuk apple carplay Sama android auto Dia Sejati nya Belum dapat Tapi bisa di install Dan Tergantung Anda belinya Yang serial number Yang bisa Kalau bisa dipasang Bisa Kalau yang enggak Jadi memang random Hoki-hokian Ini juga Ada Tombol band Untuk Shotcut ke radio Previous Next track Dari sini Volume Dan ini tombol Kapasitif touch Untuk Shotcut Mini connected AC Udah dual zone Kiri kanan Bisa set sudara Masing-masing Puterannya Juga seperti ini Paling rendah 16 Paling panas 28 Fan speed Hingga 7 Cepatan Sudah auto Dan arah sembunan Juga bisa diatur Lengkap Adanya Front defogger Rear defogger Open close air Seperti ini Puji tombolnya Idling start stop Tombol engine start stop Di sini Vehicle stability control Dan mode berkendara Ada support sama green Green maksudnya Echo Irid Ini ada Bisa ada pengaruhnya Juga di sini Kalau mode berkendara Diganti Nah ini yang sport Disini juga kelihatan Mid Ini yang green Nah ini Ini ada display sport Ini task green juga ya Nah Ada support display Kalian aja Ini kunci kontaknya Seperti ini Kita coba start up Kondisi pintu terbuka Kaca belum bisa dibuka Karena ini masih Berpasang kaca film Nah Bunyinya seperti itu Ya gahar banget Kita coba gas Jadi indikatornya nyala Sama lampunya ini Mengikuti Kayak RPM Kita coba lagi Nah Seperti itu Di bawah sini Ada ambient light Sama ada power outlet USB biasa USB-C Sini ada penyimpanan 2 box up holder Ini transmisinya Ada Sportronic namanya Untuk P tinggal tekan aja Ini untuk Commandernya Untuk mini connected Part brake Mechanical dengan ujung crown Di bawah sini Ada wireless charger Ini bahannya Juga soft touch Empuk Banyak material empuk Ini sliding Bisa dibuka tutup Dan untuk Lebih ke bawah lagi Itu ada tuasnya Khusus Nah Kalo engga gak bisa Ya Bisa dibuat jadi Tipe penyimpanan juga Di bawahnya Ini ada putaran Untuk mengatur Lumbar support Begitu juga Di sisi sini Mengumudi Sama penumpang Dapat dua-duanya Motif joknya Sisi penumpang Juga bisa di-extend Untuk light support Laci Bahan plastik keras Ada Baglet Sama sudah soft opening Premium banget Nah ini Bahannya juga masih Empuk Di sini ada Aksennya Bendera Inggris Di sini juga Empuk Lebih empuk lagi Daripada yang merah-merah ini Twitter dari Harman Cardone Door handle-nya unik Seperti ini Seat belt Tapi terutup cover Tapi fix Habis ini turunin Airbag pillar Juga ada Total ada enam Di mobil ini Hand grip Model retract Ada mic Untuk bluetooth Telephone Sunrise Sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card holder Di ujungnya Di sini Spion Auto dimming Ini untuk Ngatur warna Ambient light Ini untuk lampu Baca Lampu kabin sudah LED Ini untuk Panoramic sunroofnya Dan untuk kacanya Terutama ya Cuman ini berbahasa Pecah film Untuk Pelafonnya Dibukanya tetap manual Nah ini kacanya Anvisor cc driver Juga ada Community mirror Dan lampu Serta ada Mic Untuk Telepon Tapi memang Hand grip juga Sudah tidak dapat Cc driver Ini Ada Hard dari Herman Cardone Twitter-nya Sekarang kita Ke Balakang Nyalain H-shirt dulu Nah Tuh Keluar ya Tetap display-nya Untuk kebelakang Ada tuas di sini Kemudian didorong ke depan Sudah masuk Sudah masuk Overview Di dalamnya ada Cup holder Ada speaker dengan Twitter Berdekatan Seatbelt Dengan pengait Keluarnya juga Sudah rapi Disini Tidak ada Hand grip Adanya Hook aja Jok sudah Isofix Headrest Dodo-nya Adjustable Dan ada Cup holder Di Tengah Tengahnya ada Pembatas Jadi memang Untuk Dua orang aja Tapi kalau bayi Bisa duduk Sini Empuk Soalnya Amrase juga Belum ada Nah ini Ada cup holder Duga Speaker dan Twitter Berdekatan Bahannya Bahannya Sudah hard Plastik Cuma ada Hook Belum ada Hand grip Lagi Seatbelt Rapid Tutup cover Dengan pengait Ini ya Adjustable Ini ada Partisi Dan Untuk Di belakang Juga ada Sunroof Dengan Plafon yang bisa Dibuka tutup Secara manual Terpisah Untuk penumpang Belakang Selanjutnya keluar Ini layout Transportnya Ya Bihara tab display Nya Disana Model Plastik Gitu Jadi Belumnya digital Ini tangkinya Kapasitas 44 liter Dengan tulisan Rekomendasi Run 95 Min 91 Nah Sudah ada Katupnya Sudah ada Aluminium Ramp belakang Juga sama Sportingnya Warna merah Dispriknya Juga Gede Lebih gede Daripada Mobil Yang Trim sebelumnya Ini Dari belakang Seperti ini Penampilannya Ada Antena Model Shelfin Ada Upper spoiler Hemus top lamp Rear defugger Rear wiper Lampu belakang LED bar Motif Bendera Inggris Ada tulisannya Jurn Cooper Works Sensor parkir Di belakang Ada 4 Disitu warna hitam Samar Jadinya Enggak keliatan Kena Put 2 Di tengah Fock lampnya Kiri kanan Nyala semua Fock lamp belakang Untuk lampu Plat nomor Juga sudah LED Sekarang kita coba Buka Tombolnya Elektris Tapi pembukaannya Masih manual Untuk kamera mundur Disitu Ini partisinya Pondisi Tertutup Disini Sudah Tidak ada Serep Di bawahnya Kanada run Flat tire Ini Tengah penyimpanannya Lampu bagasi Ada Power outlet Disini Lagi Kemudian Sebelah sini Polos Ada top tether Dari isofixnya Juga Disini Untuk melipatnya Porsi 40 60 Nah Memang belum Rata bagasi Tapi minimal Memperlu Sebagasi Disini ada Tempat Untuk Meletakkan Segitiga Dan disini Ada Handlenya Untuk masuk Ke sisi penumpang depan Juga ada Smart model Tekan Untuk handle Chrome Tetap Frameless Juga Pengaturan Juga Manual Masih Sama Ini layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Nah Oke Terima kasih Sudah menonton Video saya Mengenai Mini Tiga pintu John Cooper Works Sekian Sekian